Saya mau fokus untuk besarkan anak-anak dulu, karena saya ingin perhatiannya nggak terbagi, ada masa-masa transisi sulit yang saya ingin sebagai seorang ibu, saya ingin menebus itu untuk bisa bersama mereka sesibuk apapun saya. Selamat datang, selamat menikmati art exhibition, kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun anak saya, Sagar Akawani, ini adalah pameran lukisan Saga pertama, ada sekitar 40 lukisan, krayon, cat air dan juga akrilik, ada juga lukisan adik-adiknya JB dan JW yang ikut dipamerkan di rumah depok ke-working. Bolehkah mungkin kasih lihat satu aja karyanya seperti apa? Ini karya-karyanya Saga. Tentang apa, seputar apa, tentang binatang, kebanyakan sih dia tentang binatang. Saya paling suka yang ini. Kenapa nih paling suka yang ini? Ini kayaknya komposisi warnanya menarik gitu loh. Apa, kayak, kayak percampuran warnanya, terus kemudian udah ada sedikit karakter lah. Berarti ini udah dikampas ya? Udah, dia udah dikampas. Berarti dari awal dia mulai lukis, emang tertariknya ke alam, hewan, kayak gitu-gitu ya? Iya, kalau di IG-nya sih dia masih upload yang krayon-krayon dengan imajinasinya anak kecil lah gitu, kayak animal, gimana sih mereka ngeliat binatang dalam imajinasinya anak kecil, suka sih. Ngeliat anak-anak punya bakat sendiri sejak apa? Kayaknya sejak dalam perutnya. Gue banget tuh, ngidam dulu. Nggak sih, saya dulu sempat pengen jadi pelukis juga gitu. Saya juga sempat ngelukis lagi kecil, tapi nggak jalan gitu lah ya. Tapi, saya senang anak-anak akhirnya bisa melanjutkan. Yang saya pengen punya bakat, saya nggak ada bakatnya. Ternyata ada di anak saya. Terima kasih. Apa aja sih bentuk dukungan dari Ambu untuk anak-anak? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu dorong. Mereka saya kasih kebebasan, tapi saya selalu, yang nggak bebas adalah mereka nggak boleh nggak punya rasa seni. Jadi, saya berusaha mereka tetap mempunyai rasa seni. Mereka boleh pilih satu sampai dua kursus, mau itu nyanyi, mau itu main musik, atau ngelukis gitu ya. Karena saya ingin mereka punya rasa seni. Karena saya percaya rasa seni itu membuat kita lebih halus gitu. Lebih punya empati, lebih punya perasaan, lebih bisa kayak berekspresi dengan cara yang lebih baik. Pasti mau nanya yang enggak-enggak. Iya nih. Apa namanya, kami semakin yang berapa tahun misalnya di hari? Anak 12 tahun ini. Terus? Diri udah kembali. Lama ya? Lama ya? Nggak kerasa sih ngurusin anak. Nah, ada niatan untuk... Belum, belum, jangan ditanya itu. Belum, belum, jangan. Saya mau fokus untuk besarkan anak-anak dulu. Karena saya ingin perhatiannya enggak terbagi. Ada masa-masa transisi sulit yang saya ingin sebagai seorang ibu, saya ingin menebus itu untuk bisa bersama mereka sesibuk apapun saya gitu. Kebayang enggak kalau ada yang lain lagi, pasti bagi waktunya susah. Terlalu lama berkecimpung di dunia politik itu enggak nemuin pembatan hati di kancah politik juga gak? Belum, belum. Saya kebenarnya sekarang lagi nyelesaikan S3 juga, jadi ntar dululah. Jangan tinggi-tinggi, teh. Lakinya susah nimbangin. Ya udah, di tangan Tuhan saya enggak berani ngerebutnya. Tapi membagi waktu antara karir, keluarga, ngurus anak-anak, ini seperti apa sih? Saya awalnya sih pasti ribet banget ya, tapi saya coba untuk anak-anak selalu saya ajak ngobrol. Yang kembar itu masih selalu ikut, kemana pun mostly saya pergi ke luar kota, saya kerja. Kayak besok kita ada pelatihan untuk tim advokasi kesehatan di puncak, dia juga ikut kayak gitu. Jadi saya coba kasih pengertian ke mereka, ibunya ini kerja, bukan main, bukan senang-senang gitu. Dan mereka juga terlibat dalam beberapa kegiatan gitu. Tapi anak-anak tiga orang itu juga jadi kontrol untuk diri enggak sih? Banget, banget, banget. Luar kota, lu bisa lihat. Saya enggak pernah lihat sih. Main maksudnya apalah? Enggak, jadi saya berusaha untuk tetap ada hubungan komunikasi selalu sama anak. Tapi sebenarnya sih, ini juga saya lagi coba untuk menyapih diri saya supaya bisa, jangan selalu harus mereka ikut gitu. Karena saya jadi ada beberapa pekerjaan seperti ke luar negeri misalnya, itu saya enggak berani ambil karena saya enggak bisa berpisah lama-lama dari anak-anak saya. Ya, yang kembar itu lebih sering masih tidur sama saya daripada mereka tidur sendiri meskipun saya siapin kamar untuk mereka gitu. Emang menempel terus kemana? Setelah, hampir seperti itulah. Jadi yang mau naksir ibunya juga ya Allah bunturnya, badung-badung. Kayak kemarin kita pergi, saya kerja, ada kerjaan terus memain ke satu tempat wisata gitu. Ada orang yang ngeliatin yang kembar, eh ngeliatin emak gue ya gitu. Dia marah-marahin. Jadi lebih baik janganlah ya daripada terjadi. Kalau kayak gitu kan anak-anak lagi tumbuh, ada salah-salah di mana usia, butuh, butuh ayahnya? Saya enggak pernah ngebatasin mereka bertemu ayahnya ya. Ini juga masih suka nginep di rumah ayahnya, masih ketemu, bebas aja sih. Menjaga komunikasi anaknya? Dengan? Dengan baik dan benar. Mudah-mudahan putus masih punya strategi untuk menjaga komunikasinya. Strateginya bagus juga ya. Strateginya bagus ya? Oke ya cukup ya, cukup ya. Ini kayaknya nanti dia buka semua. Anak-anak kan darah sedih udah pasti menurun ya. Jika nanti besarnya gitu pengen berjun juga ke politik gimana? Kamu mau jadi apa sih sebenarnya? Dia les vokal, dia pemain piano, tapi udah gede mau jadi apa? Arsitektur. Arsitektur, mau jadi tukang kayu katanya. Kenapa mau jadi arsitektur? Karena halnya berhubungan dengan inspirasi sekaligus imajinasi. Wow, luar biasa. Yang ngebu ini yang ngejar ini? Enggak. Suka dapet inspirasi dari mana? Ya dari imajinasi. Terus? Yang butuhkan logis untuk memperkembangkannya. Coba dibuka sedikit. Butuh dukungan apa? Butuh. Logis untuk memperkembang. Mengembang? Mengembangkan. Iya, memperkembang aku ngomongnya. Oke lah. Terima kasih. Kamu punya posesif sama anak-anak? Enak punya strategi. Strategi terbuat dari imajinasi dan logik lagi. Berarti suka ini dong ya? Suka ngobrol yang berdiskusi yang... Suka berdiskusi? Enggak, enggak sering. Hal apa yang paling senang diobrolin sama kamu? Enggak tahu. Bukan. Kamu ingat hal apa yang paling sering? Aku punya imajinasi, dia punya logik. Oke. Tadi kan dia mau jadi arsitektur. Kalau kamu apa? Ya arsitektur. Enggak, kamu apa, Jeb? Ya, ini bareng dia. Pokoknya kerja bareng dia. Oke. Anak imajinasi. Dan logik kalau digabungkan bahkan memperbagus usaha sehingga sukses. Kan struktur itu bukan usaha. Jadi cepat naiknya ke profesor. Kalau ini sampai jadi tahunnya kapan sih? Sistem apa? Kenapa? Selamat ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya tanggal 9 Januari. Ya satu nyeri? Sama. Sama sama. Beda berapa menit sih? Lima menit. Tapi kakaknya mana? Kakaknya mana ya? Ini kakaknya. Ini kakaknya. Oke, cukup. Selamat ulang tahun. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun, Kakak. I love you so much. Terus kamu? Semoga inspirasi dan imajinasinya dan logiknya cepat berkembang. Ya, terima kasih untuk pemirsa di rumah sudah nemenin saya dan anak-anak. Saya doakan semoga anak-anaknya juga sehat dan bisa menghasilkan karya yang bagus juga. Terima kasih pemirsa. Terima kasih pemirsa. Itu jadi modal kita sebagai ibu. Itu doang yang bisa saya lakukan. Kok ada? Kok ada? Bilang terima kasih pemirsa. Terima kasih pemirsa. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di JW Explorer. Ayo makan JB dan JW. Ayo ulang ya? JB dan JW. Terima kasih. terima kasih silahkan di closing terima kasih demikian terima kasih demikian kita udah closing ya bye